Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di semifinal leg pertama PLAFF 2022 akan mendapatkan pengawalan ekstra dari petugas keamanan. Ribuan tenaga keamanan disiagakan. Spesialnya untuk Laga Indonesia versus Vietnam ini, sebanyak 100 personel BRIMOB akan dikerahkan khusus untuk menjaga di lorong-lorong stadion. Pengamanan dilakukan secara mendetail, tidak hanya di luar tapi di lorong-lorong stadion utama Kelora Bung Karno disebar petugas keamanan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polh Indra Zulpan mengatakan nantinya untuk mengamankan area SUGBK saat pertandingan ada sekitar 100 personel BRIMOB tidak bersenjata dikerahkan untuk menjaga di lorong-lorong stadion. Personal BRIMOB tak bersenjata itu akan mengelilingi lorong stadion untuk mengantisipasi apabila terdapat oknum supporter yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kobes Polh Indra Zulpan menerangkan hal itu dilakukan karena pihaknya berkaca pada peristiwa pelemparan benda ke arah bis Timnas Thailand pada laga penyisian grup beberapa waktu lalu. Untuk memastikan keamanan laga Indonesia melawan Vietnam, Polda Metro Jaya juga akan mengerahkan ribuan tenaga pengamanan di Stadion Utama Kelora Bung Karno, Jakarta. Sesuai jadwal, pertandingan Indonesia versus Vietnam akan digelar mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun, kesibukan tenaga keamanan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya. Setidaknya ada 3.624 personil guna mengamankan laga semifinal Piala FF 2022 Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Kelora Bung Karno. Kobes Polh Indra Zulpan mengatakan jumlah tenaga pengaman sebanyak 3.624 tersebut merupakan gabungan dari tiga unsur. Rinciannya 3.281 personil Polri, 212 personil TNI, dan 131 personil pemerintah daerah DKI Jakarta. Polda Metro Jaya akan memberikan pengamanan maksimal pada laga semifinal antara Indonesia versus Vietnam hari ini. Kabupaten Humas Pol dan Metro Jaya Kumbes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa SUGBK akan memberikan pengamanan optimal seperti yang diharapkan pelatih Vietnam. Selain itu, Zulpan bahkan bisa memastikan SUGBK tidak menakutkan seperti apa yang dibayangkan oleh kubu timnas Vietnam. Selain itu, pengamanan SUGBK pada pertandingan nanti juga untuk menunjukkan citra baik Indonesia karena akan menggelar Piala Dunia U23 pada Mei 2023 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar para supporter, khususnya pendukung timnas Indonesia selaku tuan rumah, bisa menjaga kondusivitas pada sebelum, sesaat, dan setelah pertandingan. Lanjut, Zulpan, nantinya pihak kepolisian akan menyiapkan kendaraan rantis guna mengawal bis pemain dari timnas Vietnam, selain juga akan dikawal oleh mobil polisi lalu lintas. Terima kasih telah menonton!